Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Untuk kesempatan video kali ini Saya sudah ada di daerah Bantul dan kita Mau Melakukan perjalanan Menuju salah satu kandang tradisional Yang informasinya punya Pedetan super teman-teman Dan informasinya juga ini Pedetan calon pecah telur Yang bakal menggegirkan Dunia persatian Nanti seperti apa sedetan supernya Maksud saya Teman-teman bisa nonton sampai akhir Dan ikutin terus Jangan di skip-skip videonya Lanjut Dan ini kita sudah sampai teman-teman Nanti kita coba lihat Masuk Wah kandangnya reot Sederhana Ini sudah bareng sama Mas Ardi Sore Mas Lusuhan lagi kita Lihat 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 Ngari ya Mas Ngintip pedetan Calon viral ini ya Ada babo nanak Pedetnya belum kelihatan Oh itu teman-teman Oh itu teman-teman Usia berapa ini Mas Usia 4 bulan lebih dikit 4 bulan lebih dikit 4 bulan setahnya tanggal 11 11 besok 11 besok 11 besok Ini nganu nih babo nih Wah buah bone istimewa teman-teman Sudah berapa kali ini Mas Ini 3 kali atau 4 kali 4 kali ini 3 kali ini Oh 3 kali itu Ini 4 kali Kemungkinan Bunting Bunting ya Wah ini kandangnya Semak kertek 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 Jebual kandangnya Buah bone Nganu teman-teman Agresif Wah tuh Keren Wuss Umur usia kurang lebih 4,5 bulan Kaki-kakinya istimewa Kepalanya Porm Guandeng Wuh Lebar banget Wah ini nganu nih Mas Calon Kontes ini Wah Buat kontes Bisa ikut Dan bersaing ya Mas Ini statusnya Punya Mas Hardy Atau gimana Mas Sudah punya saya Punya Mas Hardy Sekalian babonnya Oh dua-duanya Berarti langsung diborong Ya nanti lah Ya nanti lah Gampang Tapi udah fix Mas Udah fix Dan ini masih Masih ready Atau Sudah Terjual Ya buat koleksi dulu lah Masalah harga nanti dulu Mau diperlihara dulu Tapi masih Tapi masih titip di sini ya Mas Ya masih titip di sini ya Buah-buah ini Serem Agresif Apa mungkin karena masih ada anaknya dan posisi bunting apa ya Mas Bisa jadi agresif ya Belum tahu Oh belum berani ngecek ya Itu putingnya itu juga bagus Setimewa Barusan dikasih kelinting nih teman-teman Sama sedong Ini walaupun dibuka gini gak mau keluar ini Wak Tidak Tidak pernah Mau keluar Oke Duduk nunggu-nunggu Wah Duduk nunggu-nunggu Nah Gila nih Wah serem Ini kalau boleh tahu nih Mas Ini dibeli harga berapa ini Mas Sudah Jangan dulu Mas Ini harganya udah gak masuk akal ya Harganya udah plus-plus ya Mas Sudah plus-plus Kalau yang buat koleksi aja lah Mas Wah Buat koleksi nih ya Ngeri Jadi Nganu ya Mas Petani juga ibaratnya kok seneng ya Mas Apa ya Sapi-nya Sapi-nya Pedet-nya itu Dibeli dengan harga mahal Gak selalu Gak selalu Bakul Beli di petani itu Dengan harga-harga murah ya Mas Ya sesuai kualitas lah Mas Betul Ada harga ada kualitas Betul ya Contohnya seperti ini teman-teman Jadi kalau Sapi berkualitas seperti ini Dan induk berkualitas seperti ini Pastinya juga gak mungkin Bakul itu Beli Dengan harga standar Atau Di bawah Pastinya juga mengikuti Kualitas ya Mas Mengikuti kualitas Jadi gak Gak selalu Bakul-bakul itu Beli dengan harga murah Contohnya ini teman-teman Sayangnya Mas Hardy belum mau Apa ya Buka Harga plus-plusnya Itu teman-teman Nanti kalau teman-teman penasaran Boleh tanya sendiri Nanti nomornya saya cantumkan Deskripsi Nanti boleh Dicarikan seperti ini ya Mas Kalau ada Karena juga cari seperti ini Pedetan Kualitas seperti ini juga Gak selamanya Maksudnya gak Tentu ada Kalau ada pun Pasti juga harganya udah Tinggi teman-teman Wah ini Usia 4 bulan Sekolah ini ya Mas Gila ini Kepalanya Gue hanteng ya Tembus ya Mas Kakinya putih semua ya Bawah juga putih ya Mas Putih Tembus ke ekor teman-teman Bu Obet Paling rongatu Sono ya Mas Saya gak tau ya Mas S2 S2 Yang penting Senang 2 jam Yang penting Top Kakinya juga Mana ya Mas Kaki-kaki petong ya Wah Kakinya Saya tidak buka Kakinya Nah ini Banyak Banyak pertanyaan Dari netizen Mas Ardini kok selalu Apa ya Dapet Sapi-sapi super Dan itu Harganya Kebanyakan Di luar nalar Itu Itu gimana Mas Sekarangnya Petanik Gak ada yang Goblok petanik Mas Kata-kata Bapak kita semua Oh gitu Patoannya Youtube Semua Harga itu Melambung semua Mas Lihat Youtube Wah Sapi gini Minim-minim itu Kalau sapi bagus Buka harganya Di petani 25 juta Mas Minim-minim Rata-rata 25 juta Raya 20 lah Rata-rata Minta di petani Dan pastinya Juga petani Kasih harga Juga itu ya Mas Juga Lihat kualitasnya Juga ya Kalau misalnya Kualitasnya super Istimewa Jarang Atau barang langka Itu pastinya juga Kasihnya harga tinggi Dan sesuai kualitas Ya wajar-wajar aja Mas Wajar aja Tinggal kita nanti Tinggal kita bisa Buangnya atau enggak Ada channel Untuk buangnya atau enggak Dan berani atau enggak Gitu Mas Kalau gak berani Mending mundur Mas Daripada rugi jutaan Kalau ada channel Ya gak apa-apa Jadi Ibaratnya Ibaratnya setiap hari Belusukan Sampai Pelosok-pelosok Yang Apa ya Capeknya itu terobati Dengan Dapat hasilnya Dapat hasilnya Dapat hasilnya Sapi bagus Terus Tawar-nawar dengan petani Kan ada 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 Apalagi Kalau bisa Didapetin Daripada bagus Ada kepuasan Tersendiri Pokoknya Larang pikir Carrie Sepenting Senang sih Senang sih Kalau udah ngomong 5 kali Nah itu teman-teman Bedanya Mas Hardy itu Gitu teman-teman Pokoknya Larang Rahmat salah Yang penting Senang sih Urusanku Pikir Isongguang Porai Sepenting senang sih Pikir Carrie Dan Biasanya Mas Kalau Blusuan-blusuan gitu Itu Dapat info Dari media sosial Atau info Dari teman Atau gimana Mas Kalau dapet info Rata-rata Dari sesama Pedagang Terus Dari teman Dari media sosial Dari Youtube Juga ada Ya semualah Mas Rata-rata Ya kalau Kadang ya Blusuan di W Kadang blusuan sendiri Kalau petani-petani Gitu Gak mesti sih Mas Dan rata-rata Yang sudah ditilih Yang istimewa-istimewa Kebetulan Kebetulan ya Kebetulan kan Pasih yang Bagus Kebetulan Kalau pasih yang bagus Ya gitu Kebetulan Biasanya Dan ini Saya curiga Teman-teman Sebenarnya masih Banyak Yang disembunyikan Sama Mas Hardy ini Untuk Sapi-sapi supernya Cuman Mungkin belum dikeluarkan Ya Sebenarnya Kalau sapi Bagus banyak Cuman Harganya Yang Yang gak Nalar lah Yang kira-kira Bisa dijual lagi Itu susah Harganya Selan-melan Paling gak Ada link dulu ya Ada link Buat Buangnya itu ya Jadi Kalau misalnya Nandu Ibaratnya Nandu Sapi-sapi Larang-larang Juga Mikir Resiko juga Teman-teman Paling gak Harus punya Link dulu Perutnya Perutnya Wenggilani Dan ini Komborannya Cuman pake Polar Sama Bekatul Saya Lihat Teman-teman Cuman pake Polar Sama Bekatul Gak ada Kayak Ampas Terus Kulit Deli Gak ada Ya Paling Seperti Ngendok Mangkok Wala Yang orang Glundung Pantatnya Teman-teman Dan Sebenarnya Pedaitan Super Itu Sebenarnya Banyak Ya Mas Cuman Kadang Petani Itu Kecepatan Metot Nah Kalau Di Daerah Jujur Petot Petot Terus Belum ada Itu Kecepatan Metot Jadi Pedaitannya Itu Yang Seharusnya Air Susunya Tersukupi Dan Bisa Jadi Istimewa Karena Apa ya Kecepatan Metot Itu Terakhir Kecepatan Nyapai Jadi Pedaitannya Rusak Teman-teman Itu Buanya Kalau Sudah Rusak Sudah Nyusuti Parah Itu Untuk Mengembalikan Ke Kondisi Awal Itu Memang Susah Gila Ini Seti Mewah Calon Pedet Pecah Telur Ini Ganteng Dan Saya Justru Teman-teman Kalau Lihat Sapi Itu Paling Senang Kalau Gundul Kalau Dugul Tidak Ada Tanduk Kesannya Lebih Ganteng Lebih Garang Kalau Menurut Saya Ini Dulu Waktu Ngedil Usia Berapa Mas Dua Bulan Saya Beli Dua Bulan Dari Umur Dua Bulan Sudah Beli Oh Berarti Sudah Titip Sekitar Dua Setengah Bulan Ini Ya Sudah Dua Setengah Bulan Dari Umur Dua Bulan Sudah Kelihatan Umur Sesah Sia Seketak Contohnya Kayak Asing Dipasar Usia Dua Bulan Itu Mungkin Pas Waktu Usia Dua Bulan Kriwil Kriwil Nya Juga Ambil Sama Saya Pernah Dikasih Tahu Videonya Ini Waktu Awal Dibeli Sama Sardi Itu Pediatannya Pecil Tapi Posisinya Kelihatan Super Dan Bulunya Kriwil Kriwil Keriting Ini Beranjak Dewasa Berkembang Kurang Lebih Sekarang Usia 4 Setengah Bulan Sudah Mulai Kriwil Halus Suman Sisa Di Bagian Punggung Sama Pinggul Belakang Sama Bagian Taha Tapi Asli Nek Wis Dipetat Sudah Mandiri Tapi Sampai Umur Paling 6 Bulanan 6 Bulan 7 Bulan Maksimal Pertumbuhan Masalah Memang Bener-bener Eman Teman-teman Kalau Pediat potensi Seperti ini Kecepatan Metat Sangat Sayang Lebih Baik Mendingan Tambah Ragat Siti Posisinya Disusoni Biar Air Susunya Suga Maksimal Misalnya Tidak ada Halaman Luas Kalau Misalnya Ada Halaman Luas Bisa Buat Diazak Main-main Ini Teman-teman Juga Bisa Lihat Sendiri Kandangnya Ini Bersebelahan Sama Rumah Tidak ada Halaman Tidak ada Halaman Lebar Kandangnya Juga Sederhana Banget Ini Tapi Jangan Dilihat Dari Kandangnya Tapi Isi Sapinya Seperti Apa Kandang Seperti Ini Kalau Sapi Seperti Gini Jadi Istimewa Banyak Yang Ini Mas Semenjak Saya Beli Harga Tinggi Banyak Yang Datang Tangga Pada Lihat Bagaimana 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 Kesini Lihat Sendiri Seperti Apa Penampakan Bagaimana Bagaimana Pada Penasaran Ya Pada Penasaran Nah Ini Posisinya Udah Babana Anak Belinya Kok Nggak Dibawa Pulang Nanti Disini Biar Perkembannya Maksimal Nanti Kalau Udah Nanti Gampang Ada potensi Buat Stres Gitu Ya Biar Maksimal Dululah Kebetulan Kandangnya Juga Direnovasi Diperbesar Ini Kayaknya Mau Ini Teman Teman Ada Amunisi Amunisi Tersembunyi Nanti Dikumpulin Di rumah Mas Ardi Nanti Kapan Kapan Kalau Udah Full Kita Main Mas Ke Rumah Dan Ini Teman Teman Kita Sudah Bareng Sama Pemiliknya Asli Pemiliknya Istimewa Istimewa Dan Perasaannya Gimana Keluar Satu Istimewa Seperti Ini Senang Terus Ini kan Posisinya Udah Dipinang Sama Mas Ardi Nah Nah Perasaannya Gimana Pak Otomatis Kan Ini Sapi Pertama Sapi Saper Pertama Yang Pernah Dilahirkan Disini Ini Perasaannya Gimana Pak Sangat Senang Kok Kalau Masam Ini Dipinang Jadi Istilahnya Senang Dapat Pedetan Seperti Ini Terus Dibeli Sama Orang Yang Pas Gitu Ya Dan Nanti Rencananya Kan Ini Setelah Ini Kan Nanti Keluar Terus Masih Pelihara Lagi Sementara Libur Oh Libur Dulu Kenapa Pak Libur Sudah Berhasil Untuk Menghasilkan Pedetan Seperti Ini Pengen Istirah Dulu Mau Istirah Dulu Mau Ngecak Dites Ya Enggak Istirah Berarti Nganu Mau Istirah Dulu Nanti Kalau Sudah Waktunya Pelihara Nanti Pelihara Lagi Tapi Mudah Mudah Nanti Juga Dapat Betina Yang Mungkin Bisa Mencetak Pedet Pedetan Super Seperti Ini Mantep Dan Ini Untuk Ngerawat Pedetannya Ini Ada Kesulitan Pernah Sakit Atau Apa Gitu Ya Dulu Pernah Pernah Penyakit Umum Gitu Ya Pak Ya Itu Pernah Ulat Ulat Oh Tanset Oh Tapi Nganu Ya Tapi Udah Satu Bulan Satu Bulan Satu Bulan Tapi Berarti Nganu Ditangani Dengan Tepat Cepat Dan Bisa Langsung Sembuh Ya Iya Cuma Dikasih Ini Gusamek Oh Gusamek Semprot Dan Sebenernya Nyangka Nggak Tau Pak Dulu Keluarnya Pedetan Yang Satu Dua Itu Biasa Terus Yang Ketiga Keluar Seperti Ini Ya Nggak Nyangka Kalau Bisa Sampai Macam Ini Ini Dulu Kawin Alami Atau IB Pak Alam IB 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 Dan Dulu Requestnya Minta Yang paling Super Atau Gimana Pak Sama Dokternya Itu Minta Biasa Yang Yang penting Jadi Gitu Nggak Memilih Nggak Memilih Nggak Mikir Atau Nggak Milih Yang Super Harus Super Harus Seperti Ini Gitu Ya Pak Dan Kebetulan Yang Pertanya Jadi Gitu Biasanya Emang Rata-Rata Seperti Itu Kandang-kandang Kelompok Terus Kandang-kandang Tradisional Gitu Kan Kalau IB Sifatan IB Sempenting Dadi Gitu Tapi Kan Kalau Jadinya Seperti Ini Rezekini Mungkin Ya Nggak Nyangka Juga Banyak Banyak Tanah Yang Minta Belgia Itu Cuma Perempuan Jadinya Perempuan Banyak Yang Perempuan Ini Dulu Kakak-kakaknya Ini Jantan 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 Betina Betina Dua ekor Itu Betina Berarti Keluar Jantan Baru Ini Sekalinya Jantan Langsung Jadinya Kayak Gini Pak Istimewa Banyak Masuk Ke Media Sosial Khususnya Di Youtube Nanti Bisa Nonton Di Youtube Teman Teman Kalau Misalnya Ada Kesempatan Buat Ngeliput Pedetan Ini Ya Pak Mudah Nanti Kalau Misalnya Pelihara Lagi Dapat Spek Yang Babon Cetak Ya Pak Nanti Ditunggu Pedetan Pedetan Super Selanjutnya Ini Seandainya Saya Punya Pedetan Kayak Gini Sebetah Nengumah Aku Ngarit Panasan Nih Ini Yang 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 Blue Oh Itulah Pedet Calon Contes Ini Kemungkinan Juga Mungkin Nanti Dua Bulan Lagi Diambil Perkembangannya Lebih Lebih Mantep Bisa Mas Ikut Kontes Ini Kalau Nggak Salah Bulan Oktober Mas Di Tulung Agung Tanggal 18 19 20 Kalau Nggak Salah Sedongnya Juga Nganu Khusus Dikasih Nama Sama Ini Mas Namanya Gregor Oh Nganu Ambil Dari Atlet MMA Mac Gregor Mungkin Dilihat Dari Apa Ya Kekarnya Pedetannya Gagahnya Mac Gregor Waduh Ngeri Simental Joss Ini Kalau Rawatannya Bagus Kemungkinan Bisa Satu ton Ap Ini Mampu Ini Teman Teman Dengan Catatan Rawatannya Bagus Jadi Kalau Pedetan Pedetan Seperti Ini Masuk Eko Nganu Ya Mas Penghobi Ya Bikin Pusing Orang Nanti Kalau Pakai Teksir Pasar Udah Nggak Masuk Harganya Nanti Bikin Orang Bungu Jadi Sudah Masuk 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 Penghobi Jadi Teman Teman Juga Kalau Misalnya Beli Sapi Harus Dilihat Sapinya Mau Dibawa Kemana Mau Ibaratnya Jual Beli Harian Atau Buat Kelanganan Buat Hobi Itu Pasti Punya Pasar Dan Harga Sendiri Sendiri Jadi Tidak Bisa Disamakan Untuk Harga Pasar Atau Harga Penghobi Tidak Bisa 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 Hobi Ini Berarti Tentai Ragat Piro Piro Los Ya Mas Los Los Bisa Dicari Barangnya Yang Gak Bisa Gak Mikir Untung Rugi Teman Teman Jadi Pokoknya Senang Tapi Kalau Potensi Seperti Ini Besok Kalau Rawatannya Bagus Pasti Juga Jadi Sapi Mahal Teman Jadi Sapi Apa Ya Nah Itu Teman Teman Bisa Menguntungkan Jadi Beli Pedetan Mahal Nanti Diakhir Belum Tentu Juga Jualnya Murah Kalau Nanti Diakhir Tetap Sapi Istimewa Tetap Harganya Juga Bisa Melambung Solawati Dulu Teman Teman Tentu Sinak Pol Ini Babu Itu Sang Gudak Gudak Ini Juga Kepak Matanya Rano Hitam Mas Ya Tentu 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 Kayak Pakai Topeng Sama Telapak W Gede Ini Pode Demek Pedet Larang Cukup Mas Adi Ya Sama Tersun Sudah Diajak Iblisuan Lagi Pokoknya Motornya Rata Resik Isok Kepakai Tentu Nanti Ketemu lagi Pedetan-pedetan istimewa Ya Mas Ditunggu Nanti Kabar-kabar lagi Jadi Apa ya Pedetannya Mas Sardini Nanti Suatu saat Nanti Kalau sudah Besar-besar Isong Anu ya Mas Isong Woy Pedet Sekungun Naku Betul Nanti Ditunggu Mas Pedetan-pedetan Super selanjutnya Oke teman-teman Seperti itu Terima kasih Sudah menonton Nanti kita Blusuan kembali lagi Teman-teman Bisa Ikutin terus Channel saya Mudah-mudahan nanti Ada lagi Kejutan-kejutan Pedetan-pedetan Istimewa seperti ini Terima kasih Sudah menonton Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh